Seorang mahasiswa yang menjadi peserta aksi demo di Tangerang dibanting seorang anggota polisi. Dalam video yang viral di media sosial, nampak mahasiswa tersebut kejang-kejang tergeletak di lantai. Seorang anggota polisi membanting mahasiswa saat aksi demo di Kompleks Pemerintahan Kabupaten Tangerang di Tiga Raksa, Rabu 13 Oktober 2021. Dalam video yang beredar, nampak mahasiswa tersebut langsung kejang-kejang setelah tubuhnya dibanting ke trotoar. Kapolres Kota Tangerang, Kombes Wahyu Sri Bintoro mengatakan pria yang dibanting itu sudah dibawa ke rumah sakit dan dilakukan serangkaian pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan keretakan dan dalam kondisi baik. Wahyu memastikan saat ini kondisi peserta aksi yang dibanting anggotanya sudah sehat dan dalam pemantauan medis. Sementara itu terkait tindakan yang dilakukan anggotanya, Wahyu mengatakan akan melakukan evaluasi melalui tim propam terhadap SOP Pengamanan Masa. Menanggapi video viral yang beredar, Wahyu meminta masyarakat untuk tidak terpancik dengan informasi yang dikhawatirkan hoax. Diberitakan sebelumnya, video yang memperlihatkan seorang polisi membanting seorang peserta demo hingga kejang-kejang. Dalam video yang beredar, terlihat aksi demo berlangsung ricuh. Tampak seorang polisi berseragam hitam mengamankan seorang pria peserta aksi. Polisi memiting leher peserta aksi lalu membanting tubuh pria itu ke trotoar. Setelahnya, pria itu kejang-kejang tergeletak di lantai dan dikerumuni oleh sejumlah polisi lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!